Kebanyakan orang yang sholat, ketika mengucapkan kalimat itu di era kekinian, itu semua bacaannya tidak bersumber dalam jiwanya. Cuma dilisan aja gitu. Cuma tanyakan pada diri anda ketika sholat. Masuk gak bacaan itu ke hati anda? Dibaca gak dengan sepenuh jiwa? Jangan-jangan cuma takdir, Allahu Akbar, tapi gak nyampe ke jiwa. Beda kalau nyampe ke jiwa bu, Pak. Abu Bakar tuh sampai gemetaran mengucapkan itu. Allahu Akbar. Lisan berkata, Allah maha besar. Fikiran menerjemahkan Allah yang paling agung. Hati mengatakan, Ya Allah, aku mengucapkan kau yang paling besar. Aku takut setiap hari mengucapkan kau yang paling besar, tapi aku selalu merasa paling besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan orang lain. Merasa angkuh, yang paling hebat dibandingkan yang lainnya. Merasa yang paling tinggi. Sementara setiap hari, aku katakan kau yang paling besar. Lisan berkata, Allah yang maha besar, tapi selesai sholat, merasa yang paling bagus sholatnya. Yang paling hebat dalam keilmuannya. Yang paling tinggi status sosialnya. Katanya Allahu Akbar, tapi setiap hari merasa Akbar. Itu kalau benar-benar sholatnya demikian dalam jiwa, itu baru takbir sudah menangis, Pak. Ingat dosa.